Sahabat sosial semuanya berikut kami sampaikan 2 berita penting dan gembira Untuk pelanggan listrik PLN Siap-siap bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2023 Seperti apa informasi lengkapnya Ikuti videonya sampai dengan selesai supaya kalian tidak gagal faham dalam menyerap informasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Sahabat sosial semuanya bagaimana kabar kalian Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Berjumpa lagi dengan Asehra Media Group channel yang akan selalu update Pembahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah Dimana pada kesempatan kali ini kami akan berbagi 2 berita penting dan gembira Khusus untuk kalian pelanggan listrik PLN Siap-siap di bulan ini bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2023 Namun sebelum kita ke pembahasannya rekan-rekan sosial semuanya Khususnya kalian yang baru menemukan channel ini mari kita berteman dengan cara subscribe Kemudian tekan ada loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita Dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis nantinya Karena channel ini akan selalu update Memahas tentang bantuan sosial dari pemerintah Dan kebijakan terbaru dari pemerintah Supaya kalian tidak ketinggalan berita Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih Dan kami doakan semoga kebaikan kalian diganti oleh Allah SWT Dengan limpahan riski yang berkah Dan kesehatan serta kebahagiaan yang sempurna Amin amin ya robbal alamin Dan siapa sosial semuanya langsung saja kita ke informasi lengkapnya Jadi informasi berikut kami kutip Dari web resmi PLN Dan media terpercaya CNBC Indonesia Dan untuk informasi yang pertama PT PLN Persero melalui program Like Up The Dream Yaitu listrik nyalakan mimpi Menyalurkan bantuan listrik 24 jam Kepada sebanyak 11.819 keluarga kurang mampu Indonesia Jadi program ini diberikan di bulan Juli 2023 Antara lain untuk wilayah Jawa Tengah T.I.Y. Yogyakarta Kemudian Jawa Barat Sumatera Utara Lampung Dan sisanya tersebar di Kalimantan Timur Jawa Timur Sulawesi Tengah Maluku Utara Dan Nusa Tenggara Barat Jadi sebutnya disampaikan oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo Yang mengatakan bahwa program Like Up The Dream ini Merupakan komitmen insan PLN Dalam mewujudkan energi berkeadilan Serta pemerataan akses listrik Menurut Darmawan Dalam program ini Pegawai PLN menyisihkan sebagian penghasilannya Agar keluarga kurang mampu dapat menyambung listrik secara gratis Di seluruh Indonesia Program ini berasal dari kepedulian para karyawan PLN Untuk mewujudkan mimpi masyarakat Yang belum mampu menikmati listrik dari PLN Melalui program ini PLN ingin berbagi kebahagiaan Mudah-mudahan hadirnya listrik ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ujar Darmawan Kemudian Darmawan melanjutkan bahwa program tersebut sekaligus Sebagai komitmen PLN untuk mendukung upaya pemerintah Meningkatkan rasio elektrifikasi atau RE di Indonesia Di mana hal tersebut dapat mendorong perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sementara itu Menurut Direktur Legal dan Manajemen Human Capital PLN Yusuf Didi Setiarto Menambahkan Hingga di bulan Juli 2023 ini Program Like Up The Dream PLN Telah merealisasikan bantuan pemasangan listrik gratis Kepada 11.819 keluarga tidak mampu Dengan melibatkan 120 unit di Indonesia Kedepannya Didi mengatakan PLN akan meningkatkan jumlah realisasi penyaluran bantuan pemasangan listrik gratis Ke keluarga kurang mampu di wilayah-wilayah lainnya Alhamdulillah program ini semakin bertambah penerimanya Dan akan terus kami lanjutkan Sebagai komitmen kami untuk mewujudkan mimpi masyarakat kurang mampu Untuk mendapatkan listrik secara gratis Dan ladang berkah bagi pegawai PLN Ujar Didi Baik sahabat sudah semuanya Selanjutnya kita ke informasi penting dan gembira yang kedua Untuk seluruh pelanggan listrik PLN di Indonesia Jadi informasi ini kami kutip langsung dari website resmi PLN Dimana PT PLN Perserot terus melakukan transformasi melalui inovasi Untuk meningkatkan pelayanan tenaga listrik di Indonesia Dan salah satu yang dilakukan adalah dengan mulai mengimplementasikan Smart Matter berbasis Advanced Mattering Infrastructure atau AMI Alat pengukur penggunaan listrik ini dilengkapi sistem komunikasi digital Yang lebih canggih Akurat dan lebih berkualitas Sebenarnya disampaikan oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo Yang menjelaskan bahwa dengan implementasi Smart Matter AMI ini Membuat kenyamanan pelanggan semakin meningkat Jadi dengan meteran canggih ini Para pelanggan bisa mengetahui profil beban sekaligus tagian listrik Berjalan secara real time melalui aplikasi PLN Mobile Dengan Smart Matter AMI Pelanggan bisa memantau penggunaan listrik secara real time melalui aplikasi PLN Mobile Tidak perlu menunggu tagihan di akhir bulan Dengan begitu pelanggan dapat mengendalikan penggunaan energi Dan rekening tagihan listrik sesuai kebutuhan Artinya semua semakin mudah Karena dapat dikendalikan hanya dalam satu genggaman Ucap Darmawan Penggunaan Smart Matter AMI Membuat pola layanan juga lebih fleksibel Karena pelanggan bebas memilih layanan Pas kebayar ataupun prabayar Selain itu PLN dapat mempercepat recovery time Apabila terjadi gangguan listrik Dikarenakan dapat terdeteksi oleh sistem secara real time Oleh karena itu Kami akan melaksanakan program pembaruan KWH meter yang terpasang di rumah Menjadi Smart Matter AMI Program ini gratis Pelanggan tidak perlu mengeluarkan biaya Jelas Darmawan Jadi melalui penggunaan Smart Matter AMI ini Pembacaan meter yang sebelumnya dilakukan secara manual Atau door to door oleh petugas Kini bisa dilakukan secara digital Sehingga lebih akurat serta privasi pelanggan akan lebih terjaga Penerapan Smart Matter berbasis AMI ini Membawa banyak manfaat Pembacaan data meter secara real time Dan dilakukan dari jarak jauh Sehingga tidak diperlukan lagi pembacaan meter ke lokasi Dengan demikian Privasi pelanggan juga lebih terjaga Papar Darmawan Dan PLN sendiri menargetkan pada akhir tahun 2023 Program ini akan dilaksanakan Bagi 1.217.256 pelanggan secara bertahap Dan mencakup beberapa daerah Seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Banten, Bali, Medan, dan Makassar Yang sudah mulai dilaksanakan Baik sahabat-sahabat semuanya Itulah tadi 2 informasi penting dan gembira Khusus untuk pelanggan listrik PLN Semoga informasi tadi bermanfaat Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!